Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua Kembali dari Media Center Kabupaten Rokan Hulu Kami menyampaikan perkembangan COVID-19 Kabupaten Rokan Hulu Hari ini selasa 28 April 2020 Satu, orang dalam pemantauan atau ODP Hari ini total ODP Kabupaten Rokan Hulu adalah 4.931 orang Dengan status masih dipantau 1.819 orang Selesai dipantau 3.112 orang Dapat kami jelaskan bahwa total ODP hari ini yang berjumlah 4.931 Jika dibandingkan dengan total ODP kemarin 4.774 Maka terdapat ODP baru sebanyak 157 orang Dari ODP tersebut jika dirinci dengan ODP yang dipantau Hari ini 1.819 orang Kemarin 1.880 orang Berarti berkurang 61 orang Kemudian ODP selesai dipantau atau sehat Hari ini 3.112 orang Kemarin 2.894 orang Atau ODP yang sehat bertambah 218 orang Dua, pasien dalam pengawasan atau PDP Jumlah PDP Rokan Hulu hari ini selasa 28 April 2020 Menurut tim medis melalui Direktur RSUD Rokan Hulu Tidak ada penambahan untuk PDP Tetap sebanyak 29 orang Yang dapat dirinci Pertama dirawat 10 orang Sehat 15 orang Hari ini salah seorang pasien sehat pulang ke rumah Atas nama Tuan Bahrul Hidayat Asal Kecamatan Kuntur Rural Salam Keadaan baik dan hasil swab atau PCR negatif 3. Wafat 4 Pasien yang wafat semuanya masih menunggu hasil swab Untuk memastikan pasien COVID-nya 3. Status positif Status positif Kabupaten Rokan Hulu Adalah 1 Tetapi sudah dinyatakan sehat Sehingga pasien status positif jadi 0 Demikian kami sampaikan Perkembangan informasi COVID-19 Kabupaten Rokan Hulu Selamat menunikkan ibadah puasa Maaf lahir batin Semoga kita meraih takwa Bersama kita ansipasi COVID-19 Corona Satu data COVID-19 Rokan Hulu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax